Bukharsiwi Ahmad, terang-terangan mengatakan, bahwa pernikahan Dewi Persik dengan Ruli, akan disiarkan secara live di stasiun televisi Indosiar. Sebagaimana diketahui, hubungan asmara pedanggut Dewi Persik dengan kekasihnya, Ruli, sempat diterpakabar tak sedap. Percintaan Dewi dan kekasihnya diisukan kandas. Namun belakangan, hubungan Dewi dan Ruli dikabarkan membaik sebagai sepasang kekasih. Disinggung mengenai hal itu, Dewi Persik mengatakan bahwa hubungannya dengan Ruli memang selalu terjalin baik. Bahkan, ia dan sang kekasih berencana meresmikan hubungan tersebut di pelaminan tahun ini, dari dulu memang baik. Aku Dewi Persik kepada awak media, di kawasan Tendian, Jakarta Selatan, nanti aku menikah tahun ini. Iya dong, nikah tahun ini, Dewi Persik melanjutkan. Sayangnya, Dewi Persik masih menutup rapat rencana pernikahannya dengan Ruli. Ia hanya meminta doa agar rencana bahagia itu dapat segera terlaksana, ya pokoknya kalian doakan saja. Aku pasti menikah, entah tahun ini entah tahun kapan, kata Dewi. Sebelumnya, Ruli pacar Dewi Persik membantah isu dirinya berselingkuh dengan seorang perempuan di sebuah kelab malam Bali pada November 2023 lalu. Dugaan perselingkuhan Ruli dibongkar oleh Indah Sari, sahabat Dewi Persik. Pedangdut yang akrab di Sapa DP itu membela sang kekasih dan menyebut Indah tukang fitnah. Terkait dirinya dituding berselingkuh, Ruli menegaskan bahwa itu hanya isapan jempol belaka. Jangan menjatuhkan orang kalau belum tahu ada apa pada saat itu. Dan cari tahu dulu, apakah benar memang aku berselingkuh atau tidak, sambung pria yang berprofesi sebagai pilot tersebut. Meski membantah berselingkuh, Ruli tak menampik bahwa dirinya berada di kelab malam yang dikunjungi Indah Sari. Ruli juga tak memungkiri bahwa saat itu dia bersama dengan seorang perempuan. Namun mereka hanya bersenang-senang saja. Pasti siapapun orang pernah enjoy sama teman-temannya. Bukan berarti ada hubungan apa-apa, ungkapnya. Dewi Persik lantas menyela ucapan mantan kekasih Tessa Kaunang tersebut. Sebentar. Enjoy sama teman-temannya kayak gimana? Tanya perempuan asal Jember, Jawa Timur itu. Karena orang baru kenal aja bisa jadi teman. Habis itu udah, memuaskan nafsu masing-masing, habis itu baik, kata DP. Ruli menegaskan bahwa mereka hanya menikmati musik saja, tidak lebih. Dia juga mengaku hanya sekali berkunjung ke kelab malam tersebut. Dewi Persik sebenarnya curiga dengan Ruli. Namun karena Indah Sari tidak punya bukti, dia akhirnya lebih mempercayai sang kekasih. Tapi aku akan percaya kalau dia, Indah Sari, bisa kasih foto sama videonya. Kalau sekadar omongan, aku nggak percaya, katanya. Ya nggak apa-apa, kan udah terjadi juga. Sahut Ruli menanggapi kecurigaan Dewi Persik. Sementara itu, Indah Sari mengancam akan mensomasi Dewi Persik lantaran tak terima di tuding tukang fitnah. Terima kasih.